Kita menuju ke Bagus Priambodo, Bagus Assalamualaikum, silakan informasinya dari sana. Dan juga Jamarot, itu sudah mulai banyak penyekatan, hanya mobil tentu saja yang bisa melewati. Dan kemarin juga saya sempat melihat sedikit di area Arafah dan juga Mina, tampaknya tenda-tenda sudah siap. Tadi juga Anruz sudah melaporkan bagaimana kesiapan salah satu tenda di sana. Dan pada hari ini, petugas dari Kemenang, dari PPIH Arab Saudi sudah memperangkatkan petugas yang akan bertugas di area Arafah. Lebih dari delapan petugas sudah akan bergerak pada sore hari ini hingga esok. Kemudian akan disusul oleh petugas yang akan menangani daerah Musdalifah dan juga area Mina. Ini akan menjadi momen yang paling penting dari seluruh rangkaian ibadah haji. Di mana wukum di Arafah akan menghabiskan banyak tentunya banyak waktu, banyak energi. Dan juga banyak kondisi fisik yang harus disiapkan tentunya harus sangat fit ya pada jamah ya. Dan kenapa para jamah hari ini saya melihat di sekitar area Dakar Mekah, mereka tampak lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan rombongan yang lain, itu di daerah sendiri atau tidak berusaha untuk berjalan menuju masjidil haram. Sementara itu sejauh ini saya bisa sampaikan juga bahwa kondisi kesehatan secara umum baik karena tinggal 79 saja yang didawat di KKHI Mekah. Namun begitu tim kesehatan masih terus mengabarkan kepada para jamah untuk bisa menjaga diri, menjaga asupan cairan yaitu berupa minum, baik minum air putih maupun cairan oralit, agar kondisinya tetap stabil ya. Sementara itu kemarin juga sempat disebutkan bahwa sampai hari ini Pemerintah Indonesia dalam hal ini BPR Saudi masih menantikan kartu smart card atau kartu nusuk yang merupakan kartu masuk bagi para jamah menuju Armusna. Kemarin ketika terdiri pertemuan antara Kemenang, antara Menteri Agama dengan timpan wasili DPR disebutkan ada 13.000 pejamah yang belum mendapatkan kartu tersebut. Tapi persori hari ini kamu dapat dana terbaru bahwa tinggal 5.000 lagi jamah dan petugas yang belum mendapatkan kartu nusuk ini. Nah sesuai janji dari Pemerintah Saudi bahwa pada hari ini akan diselesaikan semuanya hingga besok mereka bisa berjalan atau bisa menuju Arafah dengan tenang tanpa khawatir karena memang sistemnya akan dibuat demikian rupa agar para jamah ini nyaman ya ketika beribadah karena ini ada salah satu cara untuk menyaring para jamah ilegal yang tahun lalu sempat menjadi caratan yang meresahkan bagi para jamah haji di seluruh dunia yang menjaga dibadah pada timpan haji. Demikian kiranya. Bagus, lalu apakah ada persiapan khusus di sana bagi para jamah yang dalam kondisi sakit untuk kemudian bisa menuju ke Arafah? Ya, untuk para jamah yang sakit disiapkan dua metode ya yaitu murur dan juga metode safari hukuk. Mereka yang betul-betul susah untuk bergerak kondisinya atau tenang sangat sakit akan disarankan atau diberangkatkan ke Arafah dengan metode safari hukuk dimana mereka akan naik kendaraan yang sudah disiapkan atau naik kayak ambulans dan kemudian mereka akan berada di Arafah tapi tidak turun ke padang Arafahnya mereka akan stay di sana, akan stay di kendaraan mereka masing-masing sebelum kemudian akan sudah dibawa ke Muzarifah ataupun Minas setelah di Arafah selesai. Tapi bagi mereka yang kemudian mungkin secara fisik masih cukup bagus tapi usia sudah lanjut kalau diteruskan dengan metode konvensional atau berjalan mungkin tidak bisa maka mereka disarankan untuk mengikuti metode murur ya di Arafah dan juga nanti pada saat melintasi Muzarifah. Di Muzarifah ini memang disarankan bagi mereka yang kondisi fisiknya tidak terlalu fit itu untuk mengikuti metode murur ini karena di metode ini mereka hanya yang menaiki kendaraan dan kemudian melintasi sejenak di Muzarifah tidak mabit ya tidak menginap dan kemudian akan terus ke perjalanan selanjutnya. Ini yang disarankan dan PPIH Saudi menargetkan ada sekitar 55 ribu orang yang bisa mengikuti ini dan kemarin sudah diantang 40 ribuan tapi tentu saja hal ini juga sudah dipertimbangkan sangat matang sehingga tidak mengubah ya keapahan dari ibadah mereka. Baik, terima kasih rekan-rekan informasinya Bagus Priambodo dan juga Doni Adiasa langsung dari Tanah Suci. Assalamualaikum.